Desa Mugang Sari merupakan desa yang terletak di ujung selatan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Tepatnya di sepanjang Jalan Dendles, berbatasan langsung dengan Pantai Selatan atau Samudera Hindia. Desa yang terletak di 2 km dari bibir pantai ini memiliki kontur tanah yang cukup unik, di mana tidak memiliki lahan basah yang bisa dimanfaatkan sebagai lahan persawahan. Sehingga sebagian besar masyarakat desa ini memanfaatkan lahannya untuk perkebunan. Mayoritas masyarakat desa Mugang Sari sendiri memilih berkebun dengan menanam komoditi unggulan desa, salah satunya jambu kristal. Oleh karena itulah, desa ini dikenal sebagai penghasil jambu kristal terbaik di kota Purworejo. Selain karena masuk jalur cepat, hal ini tak lantas membuat para pelanggan jambu banyak yang memutuskan berhenti dan membeli jambu. Setelah dievaluasi, pemerintah desa Mugang Sari pun berinisiatif membuka lahan parkir sebagai sarana peristirahatan pengendara, yang dimaksudkan sekaligus mempromosikan jambu kristal. Namun pada prakteknya, masih belum memaksimalkan tingkat penjualan jambu kristal. Kurangnya ilmu pengetahuan tentang pemasaran menyebabkan perekonomian masyarakat desa semakin kesini justru semakin mengalami stagnasi dan cenderung jalan di tempat. Terlebih lagi, di masa pandemi seperti sekarang ini, membuat mobilitas masyarakat terbatas dan konsumen jambu kristal menurun drastis. Adanya fenomena pandemi COVID-19 tersebut, menjadikan faktor kemajuan teknologi sangat dibutuhkan di sektor perekonomian. Karena teknologi dapat mengarahkan semua aktivitas manusia ke arah digitalitas tanpa harus bertatap muka. Oleh karena itu, untuk menjawab persoalan tersebut, kami mengusulkan ide pembuatan aplikasi Android berbasis 3-in-1. GoMan atau disingkat GoManDiri dibuat untuk desain sederhana dan mudah diakses dengan hanya melalui smartphone yang didalamnya berisi katalog produk jambu kristal beserta turunan produk dan inovasi-inovasi produk lainnya. Keunggulan lain yang dimiliki GoManDiri adalah menyediakan kanan pelatihan keterampilan kewirausahaan mulai dari modul usaha bagi UMKM hingga menghubungkan kemitraan usaha dan konsultasi dengan pakar-pakar handal dari sektor swasta maupun dari pihak pemerintahan terkait.